selamat menikmati selamat hari kamis gimana puasanya hari ini lancar ya nah ini awal video udah aku kasih sama cucian piringan umpuk gini deh kalo lagi mager pasti aku cuciannya aku tinggalin kalo misalnya udah gak mager udah mood, udah enak baru deh kita kerjain kerjaan Roma yang tertinggal gimana kabarnya hari ini semoga kabarnya tuh kabar baik bahagia, sehat pokoknya sehat segala-galanya ya amin nah ini tuh aku cucian pas tadi sahur baru aku cuci sekarang soalnya pas kemarin sahur tuh kayak yang udah mengantuk udah dingin kayak udah deh nanti aja deh pagi-pagi eh pas bangunnya itu baru aku cuciin tapi realitanya ternyata baru aku cuciin pas siang hari kok betah ya liat ada cucian kayak gini gimana bun kalo lagi mager ya kayak gini pasti manusia ya manusiawi gitu aku juga nah udah gitu ini selesai udah aku lapihin bagian waste table terus udah gitu lanjut aku mau rapihin di bagian depan karena hari ini aku tuh mau buka bersama bareng sahabat aku dia mau mampir dulu ke rumah nah sebelum dia dateng itu karena dia kan mau mampir dulu nih ke rumah baru kita berangkat aku mau rapihin dulu biar gak keliatan berantakan banget kan terus ini juga aku sambil ngambarin dia nanyain dia tuh udah sampai mana udah naik rap apa belum gitu nah ini aku sekalian nyiapin tasnya buat nanti pergi ini dia sahabat aku udah dateng ini aku buka pintu rumah terus aku matiin kipas angin karena sahabat aku ini dia tuh hidupnya udah ditemani dengan kipas angin eh maksudnya hidupin kipas angin ya tadi itu hidupnya mbak kita iya dia tuh tidur harus hidupin kipas angin pokoknya udahlah manusia kipas angin lah dia mbak ini tuh aku sambil dandan karena kita mau bukaan di luar terus sambil ngobrol-ngobrol juga temen aku sambil catokan nah ini dia tuh lagi hide lagi halangan jadi hari ini lagi gak puasa tapi tetep ikut buber bubernya kita cuma berdua aja makanya tuh aku sediain minum buat dia takutnya dia haus gitu kalau udah bukber-bukber gini tuh rasanya ramadannya tuh berasa banget vibesnya tuh ya soalnya dari pandemi yang awal 2020 itu aku udah jarang udah gak pernah bukber di luar gitu baru kali ini lagi bukber di luar kalau bukber untuk di rumah temen sih masih oke masih biasa gitu tapi bukber yang ke restoran sama temen itu baru lagi nih setelah pandemi alhamdulillah ya maksudnya sekarang tuh udah normal lagi alhamdulillah terus aku juga liat di story-story instagram kalau temen-temen tuh udah ada yang persiapan untuk mudik juga nah ini aku udah selai dandan aku udah pake kerudung tapi nanti bajunya tuh aku ganti lagi cuman ini aku udah siap-siap aja temen-temen juga udah siap kita tinggal berangkat soalnya kita tuh ke tempatnya gak booking karena cuman berdua doang jadi gak bisa reservasi harus langsung dateng makanya yaudahlah gak apa-apa kecepetan dateng juga gak apa-apa daripada nanti gak kedapetan tempat duduk gitu dan kita tuh udah sampe di BBK Leo yang di Bogor ini tuh baru ya baru buka sekitar sebulanan apa dua bulan gitu dan ini aku baru pertama kali makan disini sama baru pertama kali nyobain ternyata luar biasa bebeknya tuh enak banget sambelnya juara deh pokoknya dan ini udah memasuki waktu buka puasa selamat berbuka puasa temen-temen ini aku minum es teh manis dulu tadi tuh sempet beli takjil sebelum kesini cuman gak aku record karena aku yang bawa motor riway juga yaudah deh kita recordnya disini aja ini aku tuh beli cakwe ini lagi makan cakwe dulu temen aku tuh tadi beli basreng udah buka puasanya terus udah chat-chat banyak banget cerita sama sahabat aku ini kita mau pulang tapi ternyata hujan tiba-tiba besar dan kita disini ke jebak yaudahlah akhirnya pindah ke dalam sambil nungguin hujannya reda udah selesai hujannya reda aku pesenin grab untuk temen aku jadi dia pulangnya tuh kan dia orang bojong jadi naik kereta gitu loh ngelongkapnya agak jauh ini sekarang udah waktunya sahur lagi jadi aku gak terlalu banyak buat video pas disana sama pas pulang gitu jadi langsung aja kita ke sahur nah ini tuh aku lagi ceplok telur 2 telur nah temen-temen yang mau samaan untuk wok pan bisa klik link yang ada di deskripsi ini tuh ukurannya 24 cm aku sengaja beli wok pan yang 24 cm kenapa? karena gak terlalu besar buat aku dan gak terlalu kecil juga buat aku ya pas lah kayaknya untuk aku tuh makanya aku belinya sengaja yang ukuran ini rekomen gak kacut untuk wok pan ya kalau aku kan aku berdua kali nih pakai wok pan ini menurut aku sih ya untuk awal-awal masih rekomen ya karena tuh enak banget pakai ini tuh dia tuh licin terus gampang ngebersihin ya pokoknya enak deh pakai wok pan bolde ini aku suka banget deh doain ya biar awet wok pan oke setelah pokok telurnya selesai terus aku lanjut untuk tumis bawang merah bawang putih sama cabai udah ditumis-tumis gini terus aku tambahkan airnya sedikit udah ditambahkan air aku masukin saus tiram aku masukin kecap manis terus aku tambahin kaldu udah deh diaduk-aduk aja udah gitu aku satuin si telur yang tadi aku kan 3 telur tuh yang aku ceplok terus disatuin aja diaduk-aduk udah selesai jadi ini aku bikin telur ceplok saus tiram cuman kayak gini doang menu-nya karena aku udah gak tau mau bikin apa lagi jadi bikin yang kayak begini-gini aja deh nah ini udah selesai terus kita angkat taruh di piring saji udah selesai masak telur tadi untuk temen lawuk sekarang aku lanjut mau bikin cemilannya nah ini aku mau tunjukin nah telpon aku ini tuh udah luar biasa banget ya bawahnya tuh udah ngeberaturan dan dia tuh udah penyok-penyok pinggirnya sana-sini tapi terima kasih teflon telah menemani aku hampir 3 tahun aku bakal tetep pake kamu kok teflon karena teflon ini tuh enak ini juga rekomen banget dia awet anti lengket dan tahan banting kalo menurut aku ini tuh teflonnya teflon merek vera ukurannya 26 cm nah ini aku mau bikin pisang bakar ala-ala lah ya pisang bakar asal-asalan untuk temennya sehabis makan yang mau samaan juga untuk teflonnya link terbarunya udah aku taro di deskripsi karena linknya kemarin tuh teflonnya habis tapi sekarang udah aku taro link yang baru nah ini udah selesai juga ngebakar ini tuh ngebakar apalagi goreng sih ya tapi aku pake mentega sih pokoknya judulnya kayak pisang bakar lah ya terus ini aku tambahin susu kental manis di atasnya udah gitu di atasnya lagi aku kasih keju udah gitu aja aku gak pake meses cuman aku punya sih sebenernya meses cuman disini aku gak pake cuman keju sama susu aja udah siapin semua makanannya sekarang tinggal beres-beres di bagian depan ini aku mau rapihin si mejanya tinggal diberesin jadi nanti aku tinggal bangunin suamiku aja karena kalo misalnya bangun sahur biasanya tuh aku masak dulu kalo udah semuanya beres baru aku bangunin suami aku tapi kadang dia juga suka udah bangun duluan sih nah sekarang aku waktunya mau bangunin suami aku sebenernya suami aku tuh tadi udah bangun cuman masih lulung gitu loh lulung atau gak jadi masih belum kumpulnya nyawanya belum terlalu kumpul terus aku bangunin lagi nah di luar hari ini tuh lagi hujan dari tadi dari habis isya hujan sampai ke subuh makannya ini tuh banyak cepetan air udah gitu masih hujan juga nih sekarang oke sambil nungguin suami aku cuci muka pokoknya suami aku bersih-bersih terus lanjut kita untuk beres-beresin di bagian dapur nah ini tuh aku tadi habis cuci piring terus udah pada kering aku taruhin di tempatnya masing-masing sambil dilap-lap juga ini meja kompornya teflon-teflonnya belum aku cuciin nanti aku cuciinnya sekalian aja kalau udah selesai sahur biar sekalian berk gitu ya hari ini dingin banget soalnya hujan terus jadi bawahnya tuh bener-bener ngantuk tadi pas bangun sahur tuh waduh nah ini udah selesai juga bagian di dapur dilap-lapnya makanan udah siap udah aku taruh di meja terus kita lihat keadaan di luar nah ini tuh hujan ya guys cuman gak keliatan karena gelap tuh tapi ada gerim masih gerimis-gerimis kecil gitu dari tadi malam dan setelah ajan subuh tiba-tiba hujan besar lagi aku kalau makan kayak gini aja sama suami meja yang di samping kursi dipindahin sama aku riwe gak kok gak riwe kan mejanya juga gak ada perintahan apa-apa cuman kayak gitu doang jadi pas pindahin gak riwe nah ini dia aku lagi manasin air karena aku mau bikin teh hangat kalau misalnya sahur aku pasti bikin teh tawar hangat oh iya ini tuh untuk menungaku hari ini ya temen-temen ini tuh ada pisang bakar keju susu ini aku buat tadi aku gak bikin terlalu banyak karena kan untuk berdua aja terus ini juga ada telur jepuk saus tiram alhamdulillah kalau sahur tuh makannya kayaknya lebih nikmat pakai mangkok aku lagi suruh makan pakai mangkok kayak korea-koreaan gitu loh nah sekarang udah waktunya aku makan ini aku mau ambil satu telur ceproknya kita biasanya habis makan kayak gini minum-minum udah gitu baru deh makan cemilannya untuk pemanisnya alhamdulillah ya menu kayak gini aja untuk sahur tuh udah enak banget oke temen-temen segitu aja kegiatan aku kegiatan aku semoga ada manfaatnya di video aku selamat menjalankan ibadah puasa mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah assalamualaikum bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati